Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hukumnya seorang suami yang chatting Melalui WA dengan perempuan selain istrinya Jawabannya boleh selama itu ada hajat Ada keperluan Tetapi jika kemudian Kalau kita lihat Ternyata chattingnya yang tidak perlu Dalam tanda kutip Chattingnya bukan karena Misalnya ada urusan kantor Chatting Ini urusannya gini Tidak apa-apa Karena ada hajat yang harus diselesaikan Tidak bisa dengan tatap muka Dengan jarak WA Tetapi kemudian Menyimpang dari urusan-urusan yang urgent Yang penting Ya istilahnya Chattingnya kemudian Urusan-urusan yang kemudian Menjurus Bahkan Sampai mungkin dipanggil abang Sampai dipanggil abang Nah itu dan bisa membuat Istrinya Cemburu Bahkan istrinya Membanting HP Ketika suaminya pulang kerja Bahkan istrinya Kemudian Men-screenshot itu semua Kemudian Apalagi nanti Kalau kasusnya Sampai ke Pengadilan Agama Wah ini Berarti Chatting tersebut Hukumnya Haram Ya artinya Seorang suami yang men-chatting Wanita selain istrinya Hukumnya haram Jika bisa Membawa Kepada Kemaksiatan Itu ya Kemaksiatan Karena bisa membahayakan Atau membuat Istri juga tidak nyaman Seperti itu Pada dasarnya Whatsapp adalah Boleh Kita menggunakan Whatsapp Tetapi Kalau catatannya adalah Misalnya Chattingnya itu Kalau kita lihat disini ya Kalau kemudian Whatsapp itu Atau grup Whatsapp Yang bercampur laki-laki dan perempuan itu Menyebabkan kemaksiatan Seperti lawan jenis Chatting dengan lawan jenis Yang tidak perlu Kemudian Penyebaran Ujaran kebencian Hoax dan lain sebagainya Maka hukumnya jadi haram Nah kita lihat dari Kitab Bugiatul Mustarsidin Bugiatul Mustarsidin ini Kalau dilihat Bahwa Ngambil dari Perjual beli Kalau diduga pembeli Akan menggunakan Barang dagangan Untuk hal haram Maka Misalnya Barang-barang yang dijual itu Digunakan untuk kemaksiatan Maka Diharamkan Transaksinya Atau jual belinya menjadi Haram Jika Diyakini Jual belinya itu Nanti yang orang yang beli Akan membuat kemaksiatan Itu ya Jika diragukan Wah Gak tau Kayaknya pembelinya ini Belum Belum tentu berbuat maksiat ya Misalnya Itu ya Maka Dan tidak ada indikasi Yang mengarah ke sana Maka Hukum transaksinya adalah Makruh Ya Gitu ya Yang pertama Nanti dikiaskan dengan Whatsapp Yang kedua dari Kitab Beriqoh Mahmudiyah Ya Imam Al-Khadimi Al-Hanafi Berbincang dengan wanita Yang bukan mahrum Ya Tanpa ada hajat tertentu Tidak boleh Ya Karena hal itu rawan Menimbulkan fitnah Apalagi seorang suami Yang chatting dengan Perempuan lain Selain istrinya Tidak ada hajat tertentu Apalagi sampai Manggil Abang Ya Apalagi sampai Membuat istri Marah Gitu ya Kemudian kalau kita Lihat Apa namanya Dari kitab Is'adur Rafiq Dari Li Sheh Muhammad bin Salim Babi Sil Ya Termasuk dari Kemaksiatan tangan Ialah Menulis Hal yang Tidak boleh Diucapkan Hal ini karena Tulisan merupakan Salah satu Dari dua lidah Kalau disebut disini Adalah Di Analkolama Ahadul Lisana ini Nah disini Kemudian kita Bisa mengambil kesimpulan Apapun yang terjadi Dunia maya Hukumnya adalah Sama dengan yang terjadi Dunia nyata Artinya ketika Dunia nyata Kita boleh bercakap-cakap Dengan Perempuan Yang Apa namanya Jenis kelamin yang berbeda Atau lawan jenis Ya Tapi ada keperluan Tidak apa-apa Tapi kalau kemudian itu Mengarah kepada Suatu hal-hal yang Negatif Dan Bisa menjerumuskan Pada maksiatan Maka tidak boleh Begitu juga dengan Whatsapp Seorang suami Yang kemudian Ya Bercakap-cakap Chatting Bercakap-cakap pun chatting Tapi ini dengan tulisan Itu Dengan perempuan lain Yang kemudian Bisa mengarah kepada Kemaksiatan Ya Tidak boleh Haram Kemudian juga Membuat istrinya Tersakiti Sampai banting-banting HP Ketika pulang dari rumah Sampai screenshotnya itu Nyampe kemana-mana Ya Itu Berarti Perbuatan itu Tidak boleh Karena tidak Tidak Menyakiti istri Nah itu ya Maka ini menjadi Renungan kita bersama Ya Bahwa penggunaan media sosial Seharusnya bisa membuat kita Lebih bijak Tetapi Karena Disini Kita yang mengontrol Diri kita sendiri Karena tidak tahu Orang tidak tahu Hanya Kemudian Chatting person Dengan person itu ya Hanya kita yang tahu Dan kitalah yang mengontrol Maka mari Ini menjadi introspeksi Muasabah Dan nasihat Untuk kita sendiri Itu Kita semua Bahwa Setidaknya kita harus bijak Tahu hukumnya Bahwa Apa yang ada di dunia maya Termasuk whatsapp Itu sama dengan hukumnya Yang di dunia Nyata Nah disitulah Ya Jangan kemudian Kalau kemudian Seorang suami Menceraikan istrinya Gara-gara Menganggap istrinya Tidak taat Tidak patuh Padahal Yang memulai Itu Seperti itu Adalah dari suaminya Sen Sendiri Nah itu yang kemudian Nanti bisa di screenshot Ya Ketika nanti terjadi kasus perceraian Di pengendalian agama Screenshotannya nanti bisa Dijadikan bahan bukti Alat cerai Karena istrinya Tahu bahwa Suaminya Chatting whatsapp Dengan Cewek lain Dan itu Di Di screenshot Itu ya Maka harus hati-hati Sekarang Kita lebih bijak Dalam bermedia Sosial Itu Baik Para pemirsa Terima kasih Kita ketemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton